bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore selamat siang selamat semuanya selamat subuh bagi yang 6 tahun subuh jadi saya sekarang akan berbagi tentang pengetahuan ya bagaimana caranya membuat gantungan ban ban serep yang pintunya naik ke atas jadi saya sangat sulitan juga ya untuk memikirkannya jadi ternyata seperti ini guys ini saya sudah buat ya gantungannya ini platnya kurang lebih 3 mili ya 3 mili lah kurang lebih ya untuk gantungan ini ya yang ini besi kalpanis yang kemarin konon katanya ini mau buat helikopter ya nggak jadi jadi rangkaian serinya saya ambil resim-resimnya yang bisa digunakan ya ini sudah saya obrak upgrade karena dananya juga minim ya jadi bahan kalpanisnya seperti ini guys ini ya guys dipaledeng ya guys ini kurang lebih ini kurang lebih tebalnya 1 mili lebih ya tapi ini udah meternya kurang lebih seperti ini lah ya cara bengkokannya nggak perlu pergi ke tukang ngerol ya guys kalau ya mau ngerol silahkan kalau nggak mau langsung buat di rumah boleh juga tapi disini hanya saya modal gerinda aja ya saya gerinda setiap tikungan ini setiap tikungan saya gerinda ya setelah digerinda dilas ulang nah ini kurang rapi ya karena pembuatannya sendiri guys campur capek juga guys ini kurang lebihnya seperti ini guys ya ini engsel-engselnya juga belum dipasang guys ini ya bawat pengselnya nah ini ya caranya yang pertama kita harus jebol dulu bagian dashboardnya ya diukur dulu di titik mana yang harus kita ukur ini spasi pintu ini ini saya bongkar dulu ya ini modulnya seperti ini guys kurang lebihnya guys jadi ini ya jarak dari pintu ini kurang lebih ya 2 cm ya kalau dibuka ini aman guys ini ya ini ya kituan serapnya belum dipasang ya guys jadi modulnya seperti ini ya jadi usahakan disini pakai yang 5 mili ya pakai yang 5 mili bagian ini tembusnya langsung ke besi ini ya bumper belakangnya karena bumper belakangnya itu sekitar 1 milian jadi perlu kelapisan ya dilapis dengan besi siku ya yang tebalnya 3 mili itu dilapis atas bawah luar dalam ya jadi modusnya seperti ini yang bagian bawah ini 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 kan besi ini guys ini besi bumper ini jadi kalau cuman mengandalkan besi yang ini 1 mili ini gak mampu dia akan goyang getar ya jadi disambungkan langsung ke sasis nah ini sasisnya guys setelah itu disiku lagi dari sebelah kirinya ya nah ini besi 5 mili ya eh 3 mili jadi diusahakan ini diukur dulu ya nah yang di tengah kita langsung sambungkan ke ini nah ini ya sambungkan ke ini ya saya sambung nih langsung ini saya tembak ini belum selesai pengulasannya ya yang bagian bawah nah itu ya lebih rapinya karena ini bahannya sudah seadanya ya jadi hanya seperti ini ya nah ini saya usahakan karena ini untuk menarik ya oke oke hanya seperti itu bagian bawahnya jadi caranya diukur dulu cara memotongnya seperti itu besi ukuran berapa yang akan dimasukkan jadi ukur dulu gujurnya ke sasis ya nah jadi gak perlu dibongkar jadi cara bongkar yang ini ini bautnya bukan hanya ini ya guys tapi bautnya ini harus bongkar lampusen yang sebelah kanan ya terserah mau bongkar dimana karena disini ini untuk melepaskan baut yang ini ya nah ini ada bautnya di dalam ini ya nah itu jadi caranya ini telah bongkar ini kita cabut belakang mundurkan bongkar ah ya bongkar itu tapi yang harus dibongkar dulu ininya cab yang sebelah kanannya ya ini dibawah ada ini lubang bautnya ya kelihatan gak nah ini satu dua ini dibongkar dulu ya untuk melepaskan ini nah ini setelah ini nanti cara memasangnya ini kan ada lebet lebet mati ini ya lebet mati yang terpaksa kita harus rusak dulu disini karena ini lebet mati ya dari dari showroomnya ya ini harus dicabut ini akan mengalami pecah ya sedikit tapi nanti kita akalin juga ini disini jadi aku bongkar dulu ya seperti ini guys ini ini selnya ya nah ini belum saya pasang karena saya masih mau merakit lagi disini ya dibuat rah ya untuk tempat sedalah atau apa ya jadi seperti ini guys ini ya lubang selnya ini besinya ya kurang lebih kurang lebih 3 mili ya 3 mili ini sudah cukup ya jadi kekuatannya ini sekitar 50an kilo ya nah ini saya injak ya perhatikan sendiri goyang atau tidak ya ini ya saya injak ini guys jadi seperti itu guys ya seperti ini rangkaiannya mudah-mudahan ini bermanfaat ya yang belum like silahkan like komen subscribe-nya mudah-mudahan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh